Ada orang biasanya ketika udah kelilit nih banyak utang Gara-gara judi online Aduh Ya asafirlah Asafirlah lagi mesita Kenapa ketawa mesita? Enggak, relate Ditransfer sama kami, Pak 500 ribu 15 menit kemudian Dia deposit main lagi Jid yang 500 ribu tadi dari kita Gila ini orang Siapa? Siapa dari kalian yang suka gitu? Gak boleh ya Eh, halo gengs, maniac apa kabar? Dari Sabang sampai Merauke Dari yang muda sampai yang tua Oi, jika istiharohku tidak bisa menemukan namamu Maka biarkanlah tahajudku yang memintamu Salam satu rasa, itu Kiwi Oke kembali lagi di May Reaction Oke, maniac-maniac ku sayang Demi keseimbangan hidup kita Aku hari ini mau nge-reaction Ustadz yang ganteng Tapi udah punya istri Ya, jadi kita cukup dengarkan saja Dan mengagumi Jangan berharap memiliki Ini ada Ustadz Dennis Lim Apa sih ilmu yang bakal kita dapat hari ini Dari Ustadz Dennis Lim Langsung aja kita hura'in Koy Ada orang biasanya ketika udah kelilit nih banyak utang Gara-gara judi online Aduh Aduh Ya asokfirullah Asokfirullah Lajimbezita Jangan julis Enggak, relate Oh, relate Relate sama orang-orang di sekitar aku saat ini Jadi 8 dari 10 orang di sekitar aku Terlilet judi online Aku gak bakal ngomong banyak Makanya kita ini Jual kemacam-macam Kadang bukan orang gak bisa bantu Enggak Kadang memang Allah yang bulak-balikin hati orang yang dimintai tolong Ada nih duitnya misalkan minjem berapa? 30 juta Aduh banyak Ada duitnya Tapi karena Allah pengen gugurin dosa dia Karena udah kena judi dan pinjol Allah bikin yang punya duitnya juga gak mau nolong Dah punten gak tuh lah Beda apa? Orang dateng kepada kita Dia baik, hidup lurus Tiba-tiba anaknya harus masuk rumah sakit Tolong pak, tolong buat berobat Beda tuh kita mau nolongnya juga Daripada misalkan Pak punten pak Saya judi Akhirnya makan uang arisan Sepabrik Orang mau minjeminnya juga kagok Kagok Suruh siapa gitu Setuju pak ustad Setuju pak ustad Tapi kadang itu Siapapun itu berhak mendapatkan kesempatan kedua Kalau kesempatan ketiga mohon maaf Tapi kalau misalnya kita ada rezekinya Gak apa-apa Memang kadang kan manusia itu tempatnya hilaf Kalau ada rezekinya bisa bantu ya bisa bantu Tapi kalau misalnya ada yang lebih membutuhkan lagi ya Utamakanlah itu apalagi kalau soal sakit Tadi kan ada soal sakit Tapi sebenarnya orang yang ketergantungan judi online juga sakit loh Jadi lah ini mah soal tenggang rasa bersama aja lah Tapi kalau menurut aku selama kita ada Terus orang itu kelihatan mau berubah Bahaya wajib kita berikan kesempatan ke gua Tuh! Jangan jodohan lagi nih Para CS admin Jatuh foko masih di Thailand Dapet cerita berkali-kali ada orang yang Pemain kami tiba-tiba ngechat gitu Saya udah kalah berkali-kali Saya bener-bener hancur Udah diusir oleh istri Oleh mertua Udah gak punya apa-apa Sekarang saya jadi gembel di depan Indomaret Dia bilang kayak gitu Tolong Cek kekalahan saya Kamu lihat udah berapa-berapa ratus juta Saya cuma minta 500 ribu Untuk saya ngekos satu bulan Pengen mulai lagi dari nol Coba nyata-nyata kayak gitu Akhirnya dikasih Ya udahlah kasihan Begitu di cek bener pak Udah kalah ratusan juta Dari orang kaya sampai hancur sehancur-hancur Pernah sesekali menang Tapi akhirnya tetap ditarik panjang Banyakan kalahnya Sampai habis Ditransfer sama kami pak 500 ribu 15 menit kemudian Dia deposit main lagi Kuit yang 500 ribu tadi dari kita Udah gila ini orang Ya Siapa? Siapa dari kalian yang suka gitu? Gak boleh ya Gak boleh Terus jangan marah Kalau misalnya nanti gak dipinjemin lagi Karena bukan Bukannya Bukannya kita gak mau minjemin Tapi kayaknya Jalur minjemin duit itu Tidak berhasil Jadi mungkin Lebih baik kita doakan saja Suma kayaknya dia bertobat Mungkin itu lebih berguna Bener gak? Daripada dibantuin duit Dia ngelakuin lagi Mending kita doain Supaya dia bertobat Terus diganti rezekinya Berlipat-lipat tuh Yang kalah itu ratusan juta Min Kenapa koko gak berhentiin Perjudian di Indonesia Astagfirullah juta lagi Bandar se-Indonesiaen Dulu kami cuma ngelola Sekitar ya 28 website aja Dalam satu grup Dan itu Ya setor per bulannya Masih 3-4 miliar per bulan Ke Oknum ya Masih banyak polisi-polisi Yang jujur yang baik Masih banyak Tapi Ya ada lah yang kecipratan Ketika berhenti Ibarat saya udah matiin keran saya Masalahnya apa hak saya Matiin keran orang lain Kita masuk ke rumah orang Matiin pumpnya gitu kan Gak bisa juga Bahkan kalau mau memang Pumpnya yang dimati Ibarat dari Ya udah semua Diblok semuanya Sebagaimana Cina Sanggup untuk ngeblok Semua Google Facebook dan apapun Cuman punten lah Kalau mau jujur Kuenya terlalu besar Bagi mereka Kalau ditutup dari situ aja Oh aku inget Kalau gak salah Ustadz Deniz ini tuh Dulu adalah bandar judi Yang bertobat Makanya emang pembahasannya Lebih ke arah judi Nah kayaknya dia ngebuka tuh Kayak gak bagusnya Dari judi itu apa Tapi Kalau ngomongin soal Nutup keran Atau sebenernya kayak Nutup website Atau perjudian Itu mungkin susah Setuju aku Nutup hal kayak gitu tuh susah Kecuali gak ada orang yang main judi Otomatis tutup itu website Jadi Dimulai dari siapa? Diri kita sendiri Ya gak? Kok buat titip handphone ya Gue pengen ke toilet Beres dari toilet Gue ambil handphone gue boleh? Boleh dong Lu marah gak gue ambil handphone gue? Ya gak lah lu punya Iya kan? Tapi kita suka kayak gitu Kak Allah Jadi Allah tuh suka kayak Eh hamba Nih ya Harta Jabatan Rumah Semuanya Titipan nih Untuk mencari tau Lu tambah baik Atau tambah bejat Akhirnya tambah bejat Diambil Bukan karena benci Atau dimarahin Enggak Nolong lu Supaya lu gak tambah hancur Ketika udah diambil Kita baru ngerasa Itu kan milik aku Ini rumah yang kurintis 30 tahun Nabungnya Ini karir yang kurintis 30 tahun merintisnya Wow Udah tau Bukan punya kita Di aku-aku Selamat menderita Brother Aduh Itu cara bahagia Justru Islam ya dari kata aslama Yusli bersalah Melepas Justru bahagia itu Dengan cara Lu lepasin itu semua Setuju Tinggal sang pemilik Segala-galanya yang ada di hati lu Setuju Kalau lu dapet semuanya Wih keren Oke buat kalian yang nonton video ini Mungkin juga ngerasain kayak kalah suat atau apa Jangan berkecil hati Oke Kesempatan terbuka lebar Mari kita berubah Mari kita perbaiki diri Dan mulai hidup baru Oke Oke Sampai ketemu lagi di next video Salam satu rasa Itiki Wir Kamu tau ini jogetan apa? Ini jogetan beradaptasi dengan keadaan Yeay Hehehe 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 Hehehe